Intro Sebuah kuburan wanita yang baru meninggal dunia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Nekat dibongkar seorang tak dikenal di siang bolong Tali kain kapan bagian kaki jenazah atau dikenal tali pocong hilang Saat ini kasus ini pun ditangani pihak kepolisian pada Jumat siang Warga desa Kubang Karang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Digegarkan dengan adanya kuburan seorang wanita yang dibongkar oleh seseorang tak dikenal Tali kain kapan di bagian kaki jenazah atau tali pocong pun hilang Bambu dari liang lahat, kain kapan nampak berserakan di area kuburan Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Kamis sore 3 Agustus 2023 Pada Jumat siang, petugas kepolisian yang datang ke lokasi membenarkan kejadian tersebut Kejadian berawak saat seorang wanita meninggal dunia pada selasa malam Wanita tersebut dikebumikan pada Rabu pagi di TPU Kubang Karang Pada Kamis siang pukul 13.00, warga melihat ada yang sedang menggali kuburan dan dikira sedang memperbaiki kuburan Nyatanya, pada seorangnya ternyata kuburan seorang wanita digali dan dibongkar Hingga tali kain pocong di bagian kaki jenazah raib Almarhumah dirawat di rumah sakit di kota Cerebon Itu meninggal dunia pada malam Rabu Malam Rabu Beliau almarhum pasca operasi pengangkatan kista Jadi bukan sedang hamil Terjadi pada hari Kamis ya sekira jam 13.00 lebih lah gitu Ada yang melihat orang yang sedang menggali diduga oleh orang yang petugas PLN atau Telkom itu Kirain lagi gak jahul Kan kuburan itu nunggu 3 tahun itu kan sudah keadaan stabil itu kan dijahul Diperbaikin di apa namanya di fondasi maesannya gitu kan Nah jadi orang itu tidak berprasangka gitu kan Lalu jam 15.30 itu sudah terbongkar oleh warga gitu kan Nah ini kita juga dengan keterbatasan alat bukti yang ada di sekitaran Karena CCTV juga tidak ada satu tapi tidak begitu hasilnya kurang akurat gitu kan Ada orang yang tinggi badak memakai kendaraan Roda dua ya bawa pacul Namun kita kurang ini Sudah saya deteksi di CCTV di terdekat tidak ini Diketahui jenazah wanita tersebut meninggal dunia dalam keadaan sakit Namun karena meninggal dunia pada serasa keliwon Ada sejumlah masyarakat yang beranggapan mistis dan beranggap sakral Hingga nekat membongkar kuburan wanita tersebut Padahal lokasi TPU Kubang Karang ini berdekatan dengan jalan raya Sehingga aksi pencurian tali pocong tersebut dianggap nekat Karena dilakukan di siang bolong Saat ini pihak keluarga korban tidak melaporkan kerana hukum atas kasus ini Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan agar kejadian tersebut tidak terjadi di kemudian hari Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan